oke guys selamat datang kembali di channel rodyantokosijitiloloro0 oke pada kali ini saya kedatangan tamu dari tegal namanya mas roy mari kita lihat rambutnya seperti ini guys agak ikal diatasnya kemudian ini habis di seperti undercut kita lihat tekstur belakang seperti ini bentuk tulang kepalanya rambutnya gede-gede guys kita pasang dulu seperti biasa untuk mempermudah parting kemudian kita sisir kita pisahkan bagian atas dan bagian samping kemudian kita jepit biar tidak turun ke bawah lagi oke langsung saja baseline kita menggunakan guard nomor 2 langsung sampai atas sini square ya kita langsung babet sampai atas saja tidak usah terlalu takut dan ragu-ragu lakukan hal yang sama di bagian sebelah kanan sebelah belakang dan juga sebelah kiri oke setelah seperti ini kita rapikan sisa-sisa dari guard nomor 2 tadi menggunakan clipper overcom oke menggunakan sisir dan juga clipper kita buang sisa-sisa rambut yang masih pateng semelawir kita usahakan rapi dan square ya nyambung connect oke kemudian setelah itu kita coba menggunakan teknik yang lain ya kita langsung menggunakan zero clipper lever open ini langsung kita flicking ke atas usahakan membuat gradasi nah usahakan semaksimal mungkin saja jikalau di belakang ini ada tulang kepala yang berbelembang ya sudah kita pikir buri kita pikir carry yang penting kita flicking dulu bagian samping bagian belakang dan juga sampai bagian samping sebelah kiri langsung zero clipper lever close untuk bagian bawah pola zero clipper lever open tadi kemudian blending atau sambungkan menggunakan zero clipper lever half agar tercipta sebuah gradasi dari 0 half dan open oke jadi step ini sudah ada tiga tingkatan gradasi dari 0 half open right oke sampai disini paham mudah teman-teman untuk connecting antara zero clipper lever open ke grad nomor 2 open saya langsung menggunakan thinning scissor kenapa karena rambunya ini sedikit gimana ya meskipun gede-gede tebal tapi tidak terlalu lebat sekali jadi saya prefer ke gunting karena lebih berhati-hati oke kita berusaha untuk membuat sebuah gradasi yang semaksimal mungkin dengan gunting ini oke jika kalian itu merasa diri kalian itu lebih bagus menggunakan menggunakan clipper boleh menggunakan clipper satu satu setengah dan setengah tapi untuk diri saya sendiri saya lebih suka dan lebih percaya diri jika menggunakan gunting daripada menggunakan clipper di bagian ini dan di kepala yang ini oke jadi tidak semua kepala itu saya harus menggunakan gunting di step ini tidak harus connecting saja dulu semuanya di bagian sebelah kiri bagian sebelah belakang dan sebelah kanan selamat menikmati selamat menikmati oke kemudian setelah itu adalah teknik picking setelah semuanya terkonek antara zero clipper level open ke guard nomor 2 level open tadi sudah terkonek sudah tercita sebuah gradasi dan tidak ada garis atau mungkin tinggul sedikit sebuah garis itu ini saja kini saatnya tinggal detailing menggunakan teknik picking yaitu pengambilan dark spot di bagian kepala yang masih timbul yang masih tersisa dark spot dark spot yang masih muncul dikarenakan arah tumbuh rambut bentuk kepala yang bergelombang dan sebagainya sebenarnya sebenarnya tanpa picking ini pun gradasi atau skin fade itu sudah jadi ya sudah gradasi itu sudah ada sudah bagus tapi dengan teknik picking ini akan membuat sebuah gradasi atau membuat skin fade itu semakin blur semakin halus oke karena teknik ini mengakali tumbuh rambut yang tidak bagus menjadi terlihat seperti bagus jadi menggunakan teknik ini supaya orang-orang yang melihat cukuran kita atau yang melihat kita mencukur itu mengira bahwa kita mencari model yang rambutnya bagus tumbuhnya bagus oke padahal uang ini orang umum oke kenapa rambut terlihat tumbuh bagus dan gradasi sama ya itu karena kelihayaan kita dalam mengakali bagaimana agar tumbuh rambut itu terlihat bagus kepalanya terlihat bagus meskipun ada yang menonjol ada yang keluar kenapa gradasi bisa terlihat bagus ya karena itu skill yang kita miliki coy oke jika masih timbul sebuah garis atau anda kurang puas bisa detailing 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 lagi menggunakan ini saya menggunakan paper biar tidak ada benar-benar garis yang muncul sedikitpun yang masih terlihat sedikitpun jadi biar-biar terlalu smooth persambungan antara pola tadi oke kemudian kita hilangkan rambut-rambut yang tersisa di bagian bawah untuk menggunakan trimmer oke ini adalah trimmer x evo yang sangat kencang 10.000 rbm 10.000 rbm oke kencang kemudian kemudian kita di bagian bawah ini 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 1 1 1 1 1 kemudian kemudian foilnya satu mata jadi saya suka menggunakan saver ini untuk membuat pola lagi kemudian setelah ini saya hilangkan garis yang tumbuh dari saver 1 tadi menggunakan savernya lebih besar oke kenapa harus membuat garis terlebih dahulu karena dengan membuat garis atau dengan membuat bola itu bola saver kita juga eh akurat juga terukur dan juga lebih beraksis gitu daripada tidak membuat bola langsung kita saver-saver main gitu aja oke langsung kita membuat outline di bagian split piece depan sedikit saja bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan usahakan lengkungannya itu simetris bisa kalian menggunakan trimmer doang atau bisa kalian razor terserah langsung lanjut kita ke rambut bagian sebelah atas kali ini saya mau buat acakat dulu weh band moment saya sungkatan mas Roy kita sisir ke belakang bagian atas mungkin kita cepit kita ambil rambut bagian tengah untuk mendapatkan profile langsung kita buat pola profile kita kali ini membuat square hati-hati kemudian gunakan potongan potongan yang depan tadi pola yang depan untuk memotong bagian yang belakang ikuti terus begitu seterusnya sampai ke bagian belakang oke kemudian yang bagian belakang sudah tentu round ya connect kan di bagian belakang round file kemudian kita pisahkan rambut di bagian belakang dan bagian depan kemudian terlebih dahulu kita connect yang bagian belakang bagian belakang pisahkan rambut bagian depan dan belakang ini dengan patokan tulang kepala bagian atas yang paling menonjol ya oke kanan kiri konekkan ke bagian belakang biar tidak gandul oke kemudian dengan profile tadi kita potong rambut bagian sebelah atas sebelah kanan kita bikin square lagi undercut kita undercut lagi ini mas Roy gak apa-apa ya gak ramping ini apa-apa karena udah lagu ambil sedikit-sedikit kira-kira seluas sisir itu aja tidak usah terlalu banyak nanti tidak tidak terlalu bagus oke kemudian kita ambil profile untuk memotong bagian sebelah atas sebelah kiri dan kita buat square juga oke polanya square melakukan hal yang sama guys dari belakang sampai bagian depan alright oke kemudian setelah itu kita cross-check 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 apakah masih ada yang sisa-sisa apakah masih ada yang tank sliver kurang rapi nah itu ada tuh cross-check 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 jangan lupa untuk cross-check cross-check tuh ada yang kandian yuk maklum guys karena kita cuma manusia biasa yang tidak lumut dari dosa oke oke kemudian setelah itu kita keringkan rambutnya oke guys kita menggunakan hair dryer dan juga sisir roll ini sisir roll yang murah ini saya beli di sebuah toko oke kemudian kita berikan tekstur di bagian ujung-ujung rambut menggunakan thinning scissor supaya rambutnya itu terlihat lebih natural dan tidak kaku dan juga tidak apa ya biar supaya jatuhnya itu lebih soft oke bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri lakukan hal yang sama tidak usah terlalu banyak sedikit saja dari ujung-ujung rambutnya biar tidak terlalu ini loh biar tidak terlalu jebrik dibrik oke kemudian kita berikan hair styling powder kita taburkan di rambutnya yang rata hair styling powder ini memberikan tekstur yang kering dan juga bervolume nah kita styling menggunakan tangan supaya teksturnya itu benar-benar terlihat kemudian silahkan bentuk sesuai dengan keinginan ini semi-semi crop ee maca kadul ya terserah kalian mau menamakan apa styling kalian tuh sebenarnya aku sebodoh amat gak terlalu penting nama itu oke oke untuk mempertahankan rambut biar anti badai biar 24 jam itu gak berubah bentuknya itu maka kita berikan hair spray biar rambutnya itu freeze rambutnya itu kaku guys jadi kalian mau kibas-kibaskan itu juga gak bakal berubah alright oke kita bersihkan lehernya dari rambut-rambut yang tersisa dari sisa-sisa rambutnya bukan sisa-sisa cinta dan inilah hasilnya skin fade crop aca kadul alright oke sampai disini dulu video saya kali ini semoga membantu teman-teman semua semoga bisa dibahami semoga menambah ilmu menambah menambah manfaat dan juga menambah apa ya menambah teman menambah rasa udara dan sebagainya menambah semua hal-hal yang positif buat kita semua alright oke thank you guys very much you guys are beautiful jangan lupa subscribe like komen dan share oke komen di bawah kira-kira apa yang ingin kalian tunggu dari channel rudy yang tukas di lulur 0 ini jangan lupa komen request di bawah thank you guys very much nantikan video-video saya selanjutnya see you next time selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih